Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk... MP Langkawi minta MRT daralus setah ke kuah. Alayarham P. Ramli pernah berpesan, kalau kita salah pangka, akhirnya kita akan mendapat tahi. Memanglah pesanan dari Alayarham P. Ramli dalam film Alibaba dan 40 penyamun boleh dianggap sebagai lawak. Tetapi realitinya, dalam pesanan Alayarham P. Ramli, ada sindirannya dan dalam sindirannya ada kebenarannya. Dan kebenaran itu sudah menampak dengan jelas sekarang. Dalam PRU15, Barisan Nasional meletakkan calon bekas setiausaha sulit kanan kepada tiga menteri besar keda, Armisha Siraj. Tetapi hanya karena sedikit keuntungan yang bernilai tidak sampai RM100, Armisha ditolak. Rakyat Langkawi memilih Suhaimi Abdullah daripada PPBM ataupun daripada Perikatan Nasional. Akibatnya, rakyat Langkawi terpaksa reda dengan Parlimen Langkawi yang diwakili oleh ahli parlimen yang berfikiran separa matang selama lima tahun. Permintaan di luar kotak atau permintaan yang tidak ada otak. Dalam perbahasan di parlimen, ahli parlimen Langkawi Suhaimi Abdullah mengetengahkan rungutan rakyat Langkawi tentang Perikmatan Ferry. Menurut Suhaimi, Perikmatan Ferry antara kuah ke selat atau alo setar yang hanya tiga kali sehari boleh menyebabkan kesesakan dan rungutan rakyat tempatan. Belum mempersoalkan mengapa LIME, Perikmatan Ferry tersebut boleh digendahkan kepada enam kali sehari. Mengapa tidak ianya dilakukan pada hari-hari biasa? Rasanya budak sekolah rendah pun tahu apa sebabnya sudah pasti keperluan kepada Perikmatan Ferry ketika lima.